Nih, sebetulnya kita butuh pertolongan Nene Nanti Nene bantu kejauhan Sekarang Nene pengen dibangkitkan untuk menyelamatkan suami Nene Oh 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 Di sini tempat Nenek Siluman, kita minta bantuan Nenek Siluman, kita selalu gagal untuk menyelamatkan jangkung Maung. Kayanya kita harus tahu tempat penyimpanan dulu tongkatnya, baru kita bisa selamatkan jangkung Maung. Iya. Gimana kah? Kita ambil tongkatnya, jangan main-main sama si Badar, tidak selalu gagal sama si Badar. Karena si Badar itu sakti sekarang. Gimana kah, kalau kita ambil tongkat ke jangkung Maung, tapi kita jangan kasihin ke jangkung Maung. Oh, kita selamatkan ke jangkung Maung dulu. Kalau begitu Kang, kapan kita mau naik tahapannya Kang? Maksudnya kita yang harus jadi penguasa sejagat ini Kang? Gimana, jangan usah ke jangkung Maung. Gimana kita mengambil tongkat, tongkat itu sudah kelilingi pusak-pusak si Badar. Yah, kita harus cari jalan, bagaimanapun juga. Jangan main-main sama si Badar, kita selamatkan ke jangkung Maung. Ide aku itu gimana Kang? Boleh. Kalau kita istilahnya. Ide kamu. Iya. Selingkuhlah sedikit sama si Badar. Tongkat itu yang bisa menggunakan itu hanya si Badar. Kita tidak semudah itu. Kita ambil tongkatnya. Sekarang kita bangkitkan Nenek Seruman. Kamu jangan bikin tongkat. Tongkat itu hanya si jangkung Maung yang bisa menggunakannya. Tapi kalau menurut aku Kang, kayaknya belum waktunya untuk si Nenek. Nenek kita bangkitkan. Kecuali kita ambil raganya saja Kang. Nenek itu harus bersatu. Sama si jangkung mau. Supaya bisa tumbang si Badar. Ya, kita ambil rohnya saja dulu Kang. Ya. Biar nanti suatu saat si Nenek sendiri yang bakal lompas si Badar. Coba saya mediasi sama Nenek dulu. Coba Nenek bisa meraga sukma nggak? Gimana gimana Nenek. Karena si jangkung Maung itu suaminya Nenek. Ya. Coba Kang ritual itu. Nenek. Si Nenek. Si Nenek. Misalkan. Nenek. Lebih baik rogo sukmu aja nih Biar kita bisa Mengambil dulu Membebaskan dulu laki nenek Dan kita bisa mengambil Tongkat ke janggung maung nih Gimana kira-kira saran aku nih Tidak semudah itu nah Mengambil tongkatnya Karena sepadar itu Ilmunya sangat tinggi Ya kalau nenek sudah bangkit Baru nenek bersatu sama Gijanggung maung suami nenek Saya paham nih Makanya dari itu Kita Undang nenek kesini Agar bisa Mengambil tongkat dulu nih Setelah itu Baru kita bebaskan Seperti itu nih Kira gimana nih Boleh Kamu coba aja Nenek mau gimana Gimana nenek Nanti nenek bantu Dari kejauhan Sekarang nenek Pengen Dibangkitkan Untuk menyelamatkan suami nenek Iya Karena Di tangan si Alec Pemer itu Ada perusakanya si badan Itu bisa Menghidupan nenek Besat Besat Besatulah sama Dukun-dukun lain Pasti Bisa Si bos Alec Pemer itu Sudah menggunakan Sinjatanya Tidak mempanik Makanya Kamu jangan sendiri Besatulah sama Dukun-dukun lain Baiklah Baiklah Untuk Membangkitkan nenek Untuk menyelamatkan suami nenek Kijangkung mau Iya Jadi Kalau Kita Sekarang Dimana nih Kita Bahas Dindam Masih badan Kalau sekarang Badan sangat kuat Kalau nenek Tidak dibangkitkan Kijangkung mau Akan Modal Tangan si badan Tunggu suatu saat Nenek Pasti aku bangkitkan Iya Tapi saya minta Solusinya Saran dari nenek Sarannya gimana Itu Gimana Untuk langkat selanjutnya Apa kita Ambil tongkatnya dulu Atau Saya langsung Bebaskan Kijangkung mau Kalau Bebaskan Kijangkung Mau Tidak semudah Itu Karena si badan itu Elmenya sangat tinggi Pusaka Pusakanya banyak Kalau kamu mau coba Silahkan Tongkatnya ambil Aja Soalnya Saya terawa Itu dikelilingi Sama pusaka Pusaka si badan Iya Tapi Si badannya Lagi gak ada nih Iya Badannya gak ada juga Pusakanya ada Disitu Kamu tidak semudah itu Ah Gak begitu Kayaknya Kalau menurut saya Kalau badannya gak ada Itu Tongkat Bisa keambil Kalau kamu Ngeyel Silahkan Kamu ambil Aja Kalau bisa Silahkan Baik Kamu Ingatkan Sama si Alec Itu pusaka si badan Itu ada Di Dia Ya Juru bersatu Sama dukun-dukun lain Untuk Menghidupkan Nenek Menyelamatkan Suami Nenek Baik Iya Nenek Nenek juga Udah keram Udah sendang Masih badan Karena suami Nenek Selalu Siksa Emang Iya Selalu Dijaga Lama si badan Iya Untuk sekarang Sebetulnya Kita tinggal Satu langkah lagi Langkah banyak Ini masih banyak Bukan satu langkah Si badan Bocah temik Si badan Itu bukan Sebarang Anak Belakang Sebarang Itu banyak Iya Kalau mau Kamu mau Coba Silahkan Ambil Aja Tongkatnya Baik Kalau misalkan Saya Tidak berhasil Saya Pasti Akan Panggil Iya Saya Bantu Dari Kejauhan Iya Makasih Banyak Itu Amanat Nenek Jangan lupa Itu Si Alek Atau dukun Dukun lain Iya Dukun Dukun lain Tolong Amanatnya Hidupkan Nenek Pake pusat Kasih Badar Bersatulah Kekuatan Biar Kita Membahas Dendam Masih Badar Iya Nenek Udah Geram Saya Sampai Kalau Kamu Pengen Tau Tongkatnya Si Kijangkung Mau Suami Nenek Itu Ada Tudah Sana Kamu Mau Jajal Silahkan Nenek Pergi Dulu Terima kasih Banyak Ya Silahkan Nenek Apa Tadi Jadi Begini Kak Gimana Kayanya Kita Untuk Ngambil Tongkat Itu Banyak Penjaganya Kata Nenek Nenek Tadi Datang Nenek Iya Oh Begitu Ada Dimana Tongkat Pesaka Badarlah Yang Jagain Oh Begitu Terus Ada Amalet Apa Lagi Sebetulnya Kalau Badarnya Belum Ada Lagi Nggak Ada Disitu Tapi Kita Apa Mampu Untuk Nambil Tongkatnya Kira Kira Gimana Mudah Mudah Kita Mampu Kita Coba Aja Juga Belum Coba Coba Aja Cari Enggak Saya Pengen Tahu Amanatnya Apa Lagi Katanya Tongkatnya Ada Berada Di Sebelah Sankang Selain Selain Tongkat Apalagi Amanat Itu Amanat Itu Aja Cuman Tadi Nenek Berpesah Suruh Bilang Ke Bos Ale Nenek Bisa Bangkit Kalau Bos Ale Menggunakan Pusaka Yang Dikasih Badar Terus Untuk Menghidupkan Nenek Boleh Untuk Mengambil Tongkat Itu Mungkin Kita Goda Nya Berat Tantangannya Berat Kita Coba Apa Boleh Kita Coba Dibuka Tadi Nenek Sebelah Mana Nunjuk Nenek Ayo Sang Sini Kayaknya Banyak Cahaya Wah Itu Dia Wah Coba Kita Lihat Iya Tongkat Ini Kotong Ket Ket Jangkung Mau Jadi Bersinang Begini Semuanya Bersinang Sampai Nggak Bisa Ngeliat Silo Ini Tongkat Di Tengah Tengah Silo Putih Semua Ini Pasti Jaga Jaganya Si Badar Kita Coba Masuk Pintunya Pintu Kita Tiap Sudut Kita Sebentar Sebentar Iya Gimana Dengan Saranku Kalau Kita Bersinang Itu Tongkatnya Kita Bisa Jadi Penguasa Enggak Usah Distorkan Ke Jangkung Mau Emang Kamu Bisa Menggunakannya Tokat Itu Emang Kenapa Gitu Hanya Kijakung Mau Bisa Tidak Semudah Itu Kawan Tapi Apa Boleh Buat Kita Coba Aja Kita Ambil Aja Tokat Mumpung Ada Badar Ini Beri Kunci Tempat Kita Terobos Kita Satukan Kekuatan Aku Enggak Percaya Kekuatan Seperti Kira Sitar Sudut Bagian Cahaya Mengelilingi Tongkatnya Iya Itu Dikelilingi Pusakanya Iya Botol Botol Gitu Kang Botol Yang Mana Itu Putih Semua Itu Bersinar Iya Benda Apa Itu Iya Makanya Mumpung Ada Si Badar Kita Ambil Si Silahkan Ada Apa Di Dalam Oh Ada Tasbih Kang Tasbih Iya Terus Ada Gelang Oh Pusaka Si Badar Ada Madu Kang Madu Apa Itu Madu 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 Itu Karoma Alkaroma Gitu Kang Bacaannya Karoma Apa Kamu Emang Bisa Baca Kurang Ngerti Kang Cuman Aku Menurut Penglihatan Aku Buram Buram Udah Gitu Ada Garam Air Yang Garam Air Yang Lebih Menyalah Lagi Minyak Sampai Silo Banget Kang Melihat Disitu Ada Suatu Minyak 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 Apa Tuh Kurang Tau Sudah Kita Coba Kita Bongkar Terobos Kita Satukan Sesu Kekuatan Ya Kita Satu Kekuatan Kita Terobos Kita Ambil Tongkat Kita Bersinar Yang Gini Sangat Kuat Ini Pusak Pusak Apa Ini Padar Padahal Tidak Ada Dia Tidak Tidak Si Padar Apa Ini Cepat Cukup Mengkakui Cepat Aku Terus Tidak Suara 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 Apalagi Apalagi Kita Ambil Tokat Kita Tidak Bisa Menggunakannya Hanya Ke Jangkung Mau Kita Dibentengin Begini Gimana Mengamilnya Justru Itu Kita Coba Lagi Ya Tuh Nenasi Luman Datang Kita Jangan Takut Ada Nenasi Luman Eh Apa Ini Mudah Seperti Ini Kita Aja Tidak Bisa Dideketin Pegang Aja Tidak Bisa Justru Itu Sangat Sakti Sekali Pusaka Pusakanya Memancarkan Cahaya Silau Iya Makanya Silau Kita Coba Lagi Kita Jajal Iya Kita Niketin Muda Dipegang Tidak Bisa Apa Itu Pusaka Apa Itu Cuman Aku Terawang Tadi Aku Yang Ngeliat Jelas Ada Tasbih Ada Gelam Tasbih Ada Madu Tasbih Tasbih Itu Yang Panjang Panjang Itu Iya Betul Kau 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 Satukan Kekuatan Kau Satukan Kekuatan Tenang Kek Tenang Tenang Kek Jangkung Kita Ambil Tidak Semuanya Itu Kekuatan Coba Oke Satukan Kekuatan Oke Kamu Sana Kita Satukan Kekuatan 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 gila apa ini busaka apa ini tidak bisa pusaka apa ini dimainkan tunggu dulu kita tunggu dulu kita kalau begini terus kita akan kita akan habis tenaga kita kita pikirkan caranya gimana gimana caranya tadi nenek bilangnya gimana ya itu banyak yang jaga banyak yang jaga bisa diambil gak kata nenek iya gak bisa susah susah kita jajak lagi justru itu tidak semudah itu si badar meninggalkan ini iya tidak semudah itu badar badar itu bukan orang bodoh orang pintar badar iya pinuk si iya si di susah susah tidak semudah itu si badar meninggalkan tongkat sendirian pasti dia jaga Saaah, kenyang kum! Tidak! Tadanku! iya kita satu kekuatan coba jatuh kekuatan ah iya 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 kekuatan penuh kita terkuras iya semakin kita meluarkan kekuatan penuh semakin kekuras tenaga kita iya betul berarti kita iya yang saya ingat tadi pesannya kita mengambil harus dari agak jarak jauh kejauhan kita cobain kalau terlalu dekat kita ilmu kita terkuras makin lemas kita kita dari jauh silahkan kak bos ini kita kesatukan kekuatan sebelah sini kak kita kesatukan kekuatan jauh 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 ayokan jauh 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 Kenapa kita dikelilingi api Terlalu kuat kita Sampai memuat Kayaknya aku keluar darah Kenapa kita dikelilingi api Terlalu kuat ini Sekarang kita temui si Alec Ya Kita temui si Alec Karena ada amanah dari nenek si Luman Karena si Alec itu megang pusaka si Badal Gimana kita Kayaknya Ini kita coba lagi Ambil itu Tongkat ke jangkung mau Soalnya kekuatan ini Yang aku rasai Kayaknya Benar-benar dahsyat Makanya si Badal Sampai menjaganya Pakai pusaka-pusakanya Gimana Kang Boleh kita coba lagi Ayo Bang Tapi kalau kita mendekat Itu kita Emu kita terkuras Dari kejauhan aja Apakah kita terkuras Jangan mudah menyerahkan Boleh kita ambil tokuatnya habiskan kekuatan kita oh aneh tadi aku kata kamu kosong tadi enggak ada sebadar itu ada buktinya berarti tidak sebodoh itu sebadar tinggalin tongkat padahal lepasin atau serahkan tongkatnya pada aku tidak akan saya serahkan tongkatnya karena tongkatnya sudah saya raja tidak ada musan-musannya untuk mengganggu kita bertobat lajinan kepada Allah subhanallah ta'ala mengganggu terus tidak ada kerjaan astagfirullahaladzim tidak akan saya lepaskan Allahumma sali ala sadina muhammad walal sadina muhammad kafaya insyaid kafaya insyaid Allahuakbar 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 iya baik ini dengan bertobatlah jangan selimuti oleh hawa nafsu setan saya akan melepaskan ini tongkatnya coba saja saya akan takut kamu tetap ngeyel seperti itu hmm tunggu suatu saat Allah pasukan Allahuakbar Allahuakbar Allahumma sali ala sadina muhammad walal sadina muhammad Allahumma sali ala sadina muhammad walal sadina muhammad Allahuakbar Allahuakbar Kita sempurna itu si Bahadar meninjauh ini, Tunggak. Iya, Kang. Hah? Udah kita jual aja, Kang. Gimana? Tadi sebetulnya si Bahadar bukan, Kang. Itu bukan si Bahadar. Itu bukan si Bahadar. Itu diri dia ada dua. Itu. Itu kiai jaman. Ini aja, Kang. Kita biar gak penasaran. Gimana? Kita coba sekali lagi. Kalau misalkan kita gak mampu juga, kita mendingan lari, Kang. Iya. Daripada jadi masalah. Kita cari si Alec. Iya. Untuk menghidupkan nenek si Luman. Dan seandainya ini, Tunggak. Dapat aku rai. Gak bakalan aku kasih kerja. Yang aku mau. Kenapa kamu? Kita kan punya misi. Untuk menguasai ilmu santet sejagat ini, Kang. Kuasai gimana? Kamu emang bisa menguasai tongkat itu? Masalah gampang, Kang. Hanya kiai jangkung maung itu bisa. Apa yang kita miliki dulu? Kamu belum tahu kiai jangkung maung itu seperti apa. Nah. Karena kamu itu baru kemarin jadi dukun. Udah, ayo kita coba lagi, Kang. Hah? Silahkan. Jangan terlalu dekat. Kamu terkulas. Abis keserangan kamu. Si Badar itu orang sakti. Yang aku tahu. Kita ini bermain kan dengan si Badar. Jangan-jangan si Badar bisa merogos ukmu, Kang. Bukan merogos ukmu. Si Badar itu. Kamu pikir, coba. Kamu pikir, coba. Kang, kamu pikir, coba. Guru kita aja yang tahu si Badar. Gimana kita, muridnya? Tahu lah, Kang. Aku udah bingung. Makanya. Si Badar itu bukan orang sembarangan. Sudah muncul cahaya begini. Nenek-nenek. Nenek-nenek pojok. Bangkit, meneh. Iya, Kang. Iya. Saya akan cari si Alec, Ki. Bangkit, nenek-nenek. Kita akan saktukan kekuatan, Ki. Untuk bangkitkan nenek siluman, Ki. Iya. Nenek esing bisa nolong aku. Cepat. Kayaknya nunggu. Mendingin cuman-nunggu. Sekarang, kita nggak mampu. Kita nggak mampu ngambil tongkat ini. Kita cari si Alec sampai dapat. Kita saktukan kekuatan untuk bangkitkan nenek siluman. Semakin kita penasaran. Semakin. Iya. Ayo. Percuma kita. Karena si badan itu orang sakti. Mudah-mudahan si badan nggak tahu. Ayo kita langsung. Kesana dia. Kesana. Sampai jumpa. Terima kasih.